Sebenernya copywriter itu kerjanya ngapain aja sih? Jadi kalau kamu penasaran sebenernya job description copywriter itu ngapain aja? Tepat banget karena kita akan bahas detail di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgrade.id dan di video kali ini kamu akan belajar apa sih sebenernya job description copywriter ya. Jadi kalau kamu ingin jadi copywriter dan kamu bingung sebenernya copywriter kerjanya ngapain aja? Apakah hanya asal buat tulisan atau ada kerjaan khusus nih? Yang mana kita di sini nggak tahu gitu ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman. Jadi job description copywriter itu ada apa aja sih? Sebenernya kalau secara general ya yang saya pelajari dan yang saya lakukan itu ada tiga hal ini. Yang pertama adalah ngusulin konsep copy yang menarik kepada klien. Jadi tergantung ya ini teman-teman copywriternya copywriter apa? Apakah copywriter yang sosmed atau copywriter yang secara general? Dalam arti media digital iya, media cetak iya, media elektronik iya. Media cetak itu kayak brosur, banner, baliho. Media elektronik itu kayak radio, TV ya. Media digital itu kayak sosmed, landing page, email, WA. Tergantung teman-teman copywriting yang mana? Karena sepengetahuan saya itu biasanya ada yang spesifik. Jadi kalau saya itu biasanya lebih ngambil job untuk copywriting yang conversion. Kayak landing page, iklan, WA, email, ya. Bros media cetak juga ada ya. Cuman jarang ya kayak brosur, banner, itu, baliho. Itu ada cuman jarang. Kalau yang apa, kayak misalkan konten-konten sosmed itu saya nggak terlalu main kesana gitu. Tapi ada juga copywriter yang mereka fokusnya di konten sosmed ya. Biasanya agency ya, copywriter yang di agency kayak bikin konten harian. Terus nentuin konsep-konsep kayak konten di reels, misalkan di tiktok. Itu untuk yang pertama, nusulin konsepnya. Jadi mereka yang cari konsepnya, terus mereka yang buat scriptingnya. Mereka yang nulis. Jadi mereka yang nulis copy atau text persuasif. Atau kalau misalkan untuk video, script. Untuk kampanye brand atau personal brand. Entah itu di media digital, media digital, atau media book, elektronik. Jadi mereka yang cari idenya. Mereka yang bikin juga copywritingnya. Jadi mereka yang nusul. Oh misalkan kalau script, detik ke satu itu apa? Detik satu sampai lima itu kita bahas apa? Angle-nya kayak gimana? Idenya apa? Pembahasannya apa aja? Itu tugas mereka. Dan yang ketiga adalah mereka dengerin feedback dari klien. Dan menyunting copy akhir sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau tiga ini lebih spesifik. Yang mana kalau teman-teman lihat di video sebelumnya. Kalau kita bikin copywriting, kan kita harus nentuin dulu nih. Target pasarnya siapa? Usianya? Masalahnya apa? Keinginannya? Media yang dipakai? Terus informasi apa yang mau disampaikan? Nah itu feedback dari klien itu masuk di sana. Jadi ini tegas mereka secara general. Walaupun mungkin ada beberapa copywriter yang punya job description khusus. Lebih dari ini. Nah misalkan mereka itu juga harus bekerja sama dengan video editor atau designer. Karena bisa dibilang itu soulmate-nya. Dalam arti kalau teman-teman sebagai copywriter, itu kan teman-teman yang ngusul ini. Ngusul ini. Oh konsepnya kayak gini, idenya kayak gini, kata-katanya kayak gini. Nah nanti kan teman-teman lempar ke designer, ke graphic design, atau teman-teman lempar ke video editor. Tolong bikinin konsep kayak gini. Take videonya kayak gimana, take fotonya kayak gimana. Itu kan teman-teman berkolaborasi dengan mereka juga. Jadi itu juga termasuk job description-nya. Tapi secara general itu tiga hal ini. Teman-teman yang ngusulin konsep, teman-teman yang nulis copy-nya, dan teman-teman yang review. Kalau misalkan ada ini, ada yang mau diganti sama klien. Nah ini juga contohnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini contoh yang script yang saya susun ya. Buat satu klien. Dia Gelato. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini untuk headlinenya. Planning of Family Treat. Jadi kita sengaja pakai bahasa Inggris, karena produk Gelato kita lumayan premium. Terus disini text-nya. Gelato is perfect for you and your family. Terus disini saya tambahin social proof-nya. Disini ada footage-footage-nya. Terus disini ada call station-nya. Sama disini ada ending-nya. Ini script untuk video. Jadi saya disini bikin script kayak gini. Terus saya lempar ke video editor. Tolong dong editin kayak gini. Take videonya kayak gimana, terserah kamu. Pokoknya konsepnya kayak gini. Ini tugas copywriter-nya. Yang buat script-nya. Jadi copywriter-nya yang nentuin angle-nya. Bisa juga si copywriter, kalau misalkan kamu disini, video editor-nya kayak, apa ya, bukan dari pihak kamu. Kayak dari pihak luar gitu. Kita misalkan outsource atau pakai agency. Kamu boleh kasih kayak video ini. Video yang mirip dengan ini. Jadi kamu cari referensi video di luar. Terus konsep videonya itu kamu sertain juga di scripting ini. Jadi kamu tak lihat sama dia. Lakunya kayak gini ya. Script videonya ini. Angle videonya kayak gini. Nah, jadi si video editor itu akan lebih mudah. Nanti kalau video editor itu udah selesai desainnya. Nah, dia akan ngasih ke kamu lagi. Ini kayak gini. Bagus gak kayak gini. Jadi itu, kerjanya itu seperti itu. Jadi si copywriter scripting dulu, susun dulu, dilempar ke video editor atau graphic design. Nanti mereka kirim balik ke kita. Udah oke gak kayak gini? Udah sesuai yang kamu mau gak? Oh, kalau misalkan udah oke, yaudah. Kita langsung upload gitu. Terus, biasanya ini juga ya teman-teman. Kalau copywriter untuk yang mereka itu kayak performance marketing. Itu mereka juga discuss sama advertiser-nya. Jadi si pengiklan itu biasanya juga minta nih. Tolong dong buatan kayak gini. Yang kayak gini bagus nih. Yang kayak gini winning. Jadi lempar lagi ke kita. Atau kalau misalkan teman-teman di sini itu, kalau copywriter yang bikin broadcast di WA, itu juga bisa ya. Jadi kalau saya, karena saya ada ini ya. Karena kita ada klien yang juga minta broadcast, WA Marketing. Itu juga kalau kita lihat seperti ini. Jadi ini saya susunin nih broadcastnya. Udah tau kalau brand ini ada di Dino Island Bakuasiti Mall. Kalau belum, yuk merapat ke sini. Jadi ini kita ngasih informasi plus kita ngajak mereka untuk datang ke sini. Jadi dengan apa, tergantung macam-macam. Teman-teman bikin copywritingnya untuk apa? Apakah untuk iklankah, untuk WA kah, untuk landing page kah, email kah, atau apapun itu. Jadi konsep copywriting kayak gini kita lempar ke klien. Klien udah approve atau enggak. Atau klien mau diganti nih. Kita ganti dulu. Kalau udah kita lempar lagi ke klien. Kalau udah approve, baru kita lempar ke pihak yang ngerjainya. Karena biasanya itu kan dua divisi yang berbeda ya. Copywriter sama eksekutornya. Kayak advertisernya. Atau kalau yang broadcast mungkin CRM-nya. Itu beda divisi biasanya. Agak jarang kalau yang jadi satu. Dan kurang lebih teman-teman, itu job description copywriter. Beberapa hal yang dilakukan, apa aja yang harus dieksekusi. Semoga teman-teman dapat gambaran. Intinya adalah copywriter yang pertama. Dia yang ngusul ide-nya. Dia yang ngerancang copywritingnya, tulisannya. Terus dia juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kayak graphic design, video editor, advertisernya. Baru nanti dia yang review. Kalau misalkan ada revisi dari klien. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seperti biasa. Silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital logi, dan digital automation. Untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Gitu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.